Alangkah indahnya hidup indah Di dalam sebuah hadis Di sini hadis diantarikan oleh Imam Ahmad Di dalam musnadnya Yang berasal dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Mamin ahadim Yusallim wa'aliyah Tidak ada seorang pun dari umatku yang Mendoakan aku Atau mengucapkan salam kepadaku Ila raktallahu Kecuali Allah mengembalikan aliyah Kepadaku ruhi ruhku Hatta arudda alayhi salam Sehingga aku bisa untuk Menjawab salam orang tersebut Di dalam hadis yang lain Yang diberikan oleh Imam Muslim Yang berasal dari Amr bin As Rasulullah SAW bersabda Mansullah alayhi salatan Siapa saja yang berselawat kepadaku Hanya satu kali Sallallahu alayhi bi'ashran Maka Allah akan berselawat Kepada orang itu Ashran Yaitu sepuluh kali lipat Daripada selawatnya Masya Allah Tabarakallah Para penirsa ada sebuah hadis yang berbunyi Mamin muslimin Tidak ada seorang Islam Yada'u yang berdoa Li'akhihi Untuk saudaranya Di zahril ghaib Di saat saudaranya Tidak ada di hadapannya Illa qalatil malaikatu Bukan lagi Melalui perantaraan malaikat Tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala Di saat kita berselawat Mengucapkan selawat Mendoakan Rasulullah Supaya mendapatkan rahmat Selawat disini adalah Maksudnya Al-Rahmah Al-Makrunah di-Tazim Yaitu Kasih sayang diiri Yang diirgi dan ta'zim Itu kita persembahkan Kita minta kepada Allah Supaya diberikan kepada Rasulullah Bukan lagi Menggunakan malaikat Tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan 10 kali lipat Selawat Atau kasih sayang kepada Kasih sayang kepada Kepada kita Kalau kita membaca Al-Quran Satu huruf Mangkura harfan min kitabilah Siapa saja yang membaca satu huruf Daripada Al-Quran Falau hasanah Maka dia mendapatkan Satu kebaikan Wal hasanatu bi'ashri am saliha Dan satu kebaikan itu Dilipat gandakan Kalau Rasulullah ta'ala menjadi 10 Itu baca Al-Quran Dan kalau kita membaca selawat Sama Cuma Kalau selawat Satu Dibalas dengan 10 selawat Tapi kalau Al-Quran Satu huruf Kalau selawat Satu selawat Tapi ada ulama yang mengadakan Bahwa Membaca selawat itu Pada hari Jumat Lebih akhtal Dibandingkan dengan Membaca Al-Quran Kecuali Bacaan Al-Quran Yang memang warid Atau ada nasnya Dari Rasulullah salam Untuk dibaca pada hari Jumat Ya tentu Membaca Al-Quran itu Lebih akhtal Tapi Kalau membaca Al-Quran Yang tidak ada Nasnya Tidak ada hadis Yang warid Untuk dibaca pada hari Jumat Maka kata ulama Membaca selawat itu Lebih akhtal Dibandingkan dengan Membaca Al-Quran Khusus pada hari Dan malam Malam Jumat